Oke, ala didik semua, apa kabar? Tetap sehat? Jumpa lagi kita hari ini di pelajaran VBnet yang kelima. Topik kita hari ini adalah Adonet. Nah, apa itu Adonet? Adonet itu singkatan dari ActiveX Data Object Net Framework. Jadi, Adonet itu merupakan salah satu pemograman berbasis teknologi dari Microsoft yang menyediakan data akses baru untuk mengakses sumber data yang dikenal dengan namanya Adonet. Untuk Net Framework merupakan kumpulan kelas yang berisi komponen yang melakukan koneksi, akses, dan manipulasi sumber data atau database. Ada beberapa model objek Adonet Visual Basic Net yang menyediakan objek untuk pengaksesan data. Yang pertama itu namanya adalah Data Provider. Nah, Data Provider ini merupakan komponen yang berisi nama peranti atau driver yang digunakan oleh model objek Adonet untuk mengakses sumber data. Pada Data Provider, terdapat empat objek utama yang memiliki koneksi sumber data. Yaitu yang pertama namanya Connection Object Connection. Digunakan untuk membuat koneksi ke sumber data atau namanya Database. Yang kedua ada namanya Command Object Command. Ini digunakan untuk menjalankan perintah properties yang berbentuk tabel SQL atau Storage Procedure yang akan memanggil data dari sumber data. Jadi itu fungsi daripada si Command. Yang ketiga ada namanya Data Reader Object. Nah, objek reader ini digunakan untuk membaca data yang sifatnya Forward Only dan Read. Yang keempat ada namanya Data Reader Object. Data reader ini digunakan sebagai penghubung antara sumber data dengan data set. Yang kedua ada namanya Data Set. Data Set itu merupakan objek yang terpisah dari sumber data dan dapat digambarkan sebagai sebuah record set yang terpisah. Pada Data Set yang terdapat tabel, baris, kolom, relasi, constraint, dan view. Oke, kita masuk ke algoritma. Nah, pastikan database yang kita gunakan hari ini adalah Microsoft Access. Jadi pastikan Microsoft Access telah terinstall di aplikasi kamu. Kita buka dulu Vibnet-nya kita. Nah, di sini kita masukkan Data Grid View. Jadi di toolbox nanti boleh kamu cari namanya Data Grid View. Saya akan buka Vibnet saya. Nah, sebelum itu kita tentukan dulu. Kita pilih New Project. Nah, kita buat dulu folder-nya mau di mana kita simpan biar nanti dia akan terurut. Contoh ini saya buat di pingin saya. Ini contoh ya. Saya simpan itu di Drive D. Jadi saya buat sebuah folder namanya Vibnet 5. Kemudian saya buat folder di sini. Kemudian saya selek-selek folder-nya. Kemudian saya buat nama Windows-nya di sini Vibnet 5. Oke, saya oke-kan. Ini agak sedikit saya perbesar. Nah, saya cari sini Data Grid View. Ini ada Data Grid View di toolbox. Kemudian saya dragkan kemari ke dalam form-nya. Kalau Data Grid View tidak muncul dari menu view, pilih sini toolbox-nya. Nah, selanjutnya kita akan buka Microsoft Access. Jadi kita simpan file kita itu di dalam folder tadi itu. Tadi saya simpan di D.Vibnet 5. Nah, nanti di situ ada sebuah folder namanya bin. Kemudian kita pilih the book. Baru kita simpan nama Microsoft Access Data File Access kita di situ. Dengan format MDB atau Microsoft Database. Nah, seperti ini. Ini contohnya saya simpan di drive.d, di folder koneksi. Nanti di koneksi db access, ada koneksi db lagi. Kemudian ada bin, the book baru nama filenya. Ini adalah langkah-langkah untuk bawa Microsoft Access. Kita klik blank database. Kemudian di klik sini gambar foldernya. Tentukan di mana media penyimpanannya. Klik tombol create. Dan kita akan buat tabelnya seperti ini. Nah, tabel kita di sini ada name, nama, mata kuliah, mkul, emmid, dan mcm. Kemudian nanti kita isi. Sekarang saya akan masuk kemari. Saya buka Microsoft Access-nya. Jadi, saya tekan di sini access. Oke. Mungkin kalau kamu ada yang pakai versi 2016, mungkin tampilannya saja yang berbeda, tapi fungsinya sama. Kita klik blank database. Kita klik folder ini tadi kita simpan di drive.d ya. Di drive.d tadi ada namanya vbinat 5. Kemudian kita klik lagi vbinat 5-nya. Kemudian kita klik di bin. Di debug. Kemudian kita kasih namanya adalah, contohnya adalah data 5. 5. Jangan lupa, access-nya diganti dengan 2002-2003 supaya nanti dia jadi mdb. Kita oke kan. Nah, ini kita lihat. Kita simpan di drive.d folder vbinat, vbinat 5. Kemudian di bin, di debug. Kemudian nama file name-nya adalah data 5.mdb. Klik tombol create. Nah, kita klik tombol view di sini untuk mengisi fill-fill-nya. Klik tombol view-nya. Table name-nya saya buat, contohnya adalah nilai. Kita oke kan. Di sini ada fill kunci. Kita hilangkan. Oke, kita ketikannya di sini. Tipi datanya kita kasih di sini, text. Kemudian nama. Di sini text. Kemudian mkuliah. Di sini juga text. text and mid. Di sini number ya. Kita kasih number. Di sini nsem. Kita pilih di sini number. Ini dia number. Yang ini text. Oke, kita klik tombol view-nya. Diklik gambarnya ya. Do you want to save table? Jawab yes. Sekarang kita isi contohnya 1201. Namanya kita isi. Di sini mata kuliahnya. Contohnya fill-fill-nya. Mid-nya 90. Nsem-nya 70. Yang kedua. 12.002. Ini sitiur namanya. Kita buat sini pascal. Kasih nilainya 75 dan 70. Dua saja. Cukup. Misalnya kalau terjadi kesalahan. Pengisian fill. Kita klik di sini view-nya. Maka dia akan kembali. Kita klik tombol view-nya lagi untuk mengisinya. Oke. Jadi nama anatabes kita tadi itu di sini adalah namanya data 5. Kemudian nama tabel kita itu adalah nilai. Kalau sudah kita close. Kita ke kode program. Oke. Nah di sini kata yang kamu ketikan di situ adalah yang di paling atas. Import system data titik oleh DB. Nah ini untuk menghubungkan ke space name-nya. Oke. Jadi kita ketikan di sini. Di atas public class ya. Saya klikkan kursus saya sampai public class. Saya enter. Kemudian saya ketikan di sini. Import system. Titik data. Titik oleh DB. Jadi karena kita pakai akses. Jadi yang kita pakai di sini adalah oleh DB. Nah saya akan kenalkan di sini beberapa public class. Kode di sini. Jadi kita ada mendeklarasikan variable con sebagai koneksi. Ini dia. Dim con as oleh DB connection. Ini maka variable con di sini sebagai koneksi. Yang kedua ada dim da as oleh DB data adapter ini. Maka ini sebagai variable untuk data adapter. Kemudian di sini ada dim ds. Ini maka variable ds sebagai data set. Kemudian di sini ada lokasi db. Ini maka variable lokasi db sebagai string untuk membuka database-nya. Jadi di sini ini kamu ketikan nanti. Ada 4 dimnya yang kamu diklarasikan. Dim con as oleh DB connection. Dim da as oleh DB data adapter. Jangan salah ya. Ini bukan data reader tapi data adapter. Dim ds data set. Dan dim lokasi db. Sekarang coba kita ketikan. Di bawah public class dim. Jadi con ini nggak selamanya. Kon kamu boleh ganti nanti ya. Connection oleh DB connection. Dim da as oleh DB data adapter tadi ya. Dim ds as data set. Kemudian dim lokasi db as string. Nah kalau sudah kamu coba capture ini atau screenshot kode programnya. Saya lanjut. Oke yang kedua. Ini tadi udah saya jelaskan ya. Kita akan ketikan kode program di dalam private sub form load. Nah yang pertama kita ketikan nanti di sini adalah lokasi db. Provider sama dengan microsoft.j.ldb.4.0 data source kuliah mdb. Tadi nama database kita adalah data 5. Titik mdb. Nah. Provider variable klusi db ini berarti untuk menampung forfidel dan nama database. Ini sama seperti kemarin di visual basic. Yang kedua kita meneklarasikan variable db sebagai data adapter kita. Con sama dengan new db connection lokasi db. Nah jika database tertutup. Maka kita ketikan program ini. If con.state sama dengan connection state close then. Kemudian kita buka database nya dengan perintah con.open. Kalau ada if jangan lupa kita akhiri dengan and if. Oke. Selanjutnya. Variable db untuk menampung SQL untuk menampilkan seluruh isi table. Tadi nama tabel kita adalah nilai. Maka kode programnya adalah db sama dengan new. Oledb data adapter select bintang from nilai, con. Yang ke enam. Di sini ada namanya variable db untuk dataset baru. Jadi kode program yang kita ketikan di sini sama dengan new. ds sama dengan new data set. Maka ini untuk mengosongkan isi variable. Oke. Baru untuk mengosongkan isi variable. Kita ketikan di situ ds.clear. Kemudian di sini ada lagi namanya variable db berisi nilai daripada table. db.fill dalam kurung ds. Nama tabel kita adalah nilai. Nah untuk menampilkan isi data kita di dalam data grid view. Yang dari tabel database kita. Maka kode program yang kita ketikan di sini data grid view. Maka itu adalah nama data grid kita. Titik data source. Sama dengan ds.table. Ini dia kode programnya. Sekarang coba kita ketikan. Jadi di sini kita ketikan di private sum. Private sum. Formulat ya. Lokasi db. Jadi harus sama tulisannya ya. Lokasi db sama dengan provider. Sama dengan microsoft. Titik jet. Titik oleh db. Titik 4.0. Kemudian data spasi source. Sama dengan tadi nama database kita. Data 5. Titik mdb. Ketik ganda. Nah di sini biasanya mahasiswa banyak terjadi kesalahan. Di pembuatan nama servernya. Kemudian con sama dengan new oleh db connection. Kemudian di sini dalam kurung lokasi db. Tadi ini sudah saya jelaskan. Oke. Baru jika tertutup. Maka kita buat programnya di sini. If. Kita harus buka. Con titik state. Sama dengan connection state titik close. Kemudian then. Maka sini con titik open. Kemudian ada if. Maka ada end if. Kemudian kita buat lagi di sini. D.A. Untuk data adapter D.A. Sama dengan new. Oleh db data adapter. Jadi kita seleksi ke tabelnya tadi ya. Select. Bintang from nama tabel kita dalam nilai. Koma variable koneksi kita. Kemudian ds sama dengan new. Dataset. Kemudian ds titik clear. Kemudian dA titik fill. Ds tadi nama tabel kita. Siapa tadi? Nilai. Oke. Kemudian sampai tambil data grid. Data grid. View 1. Titik data source ya. Bukan data binding. Data source. Sama dengan ds titik tables. Dalam kurung 0. Nah ini kode programnya. Sekarang coba kita jalankan. Oke. Nah maka hasilnya tampil ya. Data-data yang kita ketikan tabel tadi. Di dalam database itu akan tampil disini. Kalau sudah ini kita close. Nah saya akan kasih tau. Biasanya terjadi kesalahan disini. Di providernya. Provider sama dengan microsoft.jt.oldb.4.0. Itu sering salah ketik. Kemudian data source sama dengan ini berarti nama database kita tadi data 5. Oke. Biasanya sering disini kesalahannya. Nah silahkan ini kamu hafal di public class ini. Si con. Di ads. Untuk ODB connection. ODB data adapter. Data set. Data set dan string. Ini kita akan gunakan nanti sampai dengan pertemuan terakhir. Kalau di pertemuan selanjutnya pertemuan ke-6 yang kita gunakan nanti adalah kita pakai ppmadmin. Maka ini kita ganti bukan ODB lagi tapi pakai namanya ODB C. Maka nanti disini di providernya juga akan diganti. Bukan pakai perintah untuk mengakses. Nanti di pertemuan 7 kita pakai namanya SQL Server. Disini juga ganti namanya bukan ODB tapi SQL Client. Nah disini juga nanti di providernya akan berganti. Cuma disitu aja digantinya. Tapi kalau di program yang lain tetap sama. Baru yang kedua nanti kamu pastikan tempat penyimpanan aksesmu tadi. Jangan lupa kamu simpan di dalam folder yang kamu buat tadi. Oke. Sekian pelajaran kita untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan boleh bertanya sama saya di dalam chat WhatsApp. Tetap jaga kesehatannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sekian pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.